Hai lor-lor ini ada perkutut aneh ini kebetulan wilayah di pasar Jumbang Jawa Timur di tempatnya siapa Mas Mas Hake lah ini ada perkutut unik nah ini ini burunya ya lah monggo kita gali bersama-sama ya ini perkutut jenis apa itu entah songgoh ratu entah songgo apalah aneh-aneh nih yuk kita nih datang sendiri atau gimana Mas ya ini dapat dari temen-temen dari penjaring itu penjaring murni alam ya dulunya enggak ada kuncungnya gitu Oh dulu enggak ada kuncungnya Oh ini berarti ini kalau begini apa bahan namanya katuran gantung bu sendiri atau gimana bahwa nah ini kebetulan ada abahnya disini tak nanya lor bah katuran gantung bu sendiri nama priponik ya iya enggak pun kacau pula nah ini berarti tumbuh sendiri lor nah ini kalau satu gila ini cerita satu gila ini kalau di katurangan katurangan itu masuk songgoh ratu songgohnya sang perkutut lah ibu ratunya perkutut loh nah ini berhubung ini agak banyak lah agak banyak ini toh ini berarti masuknya jambul nah tapi ini tumbuh dengan sendirinya katurangan polong lah tiban lah istilahnya datang dengan sendirinya lor ini bagus itu sudah enggak corong sudah enggak bunyi maksudnya murni suara alam nih barangkali dulur-dulur ada yang lewat yumbang lainnya adanya di tunggorono bedak nomor satu ini nomor-nomor 11 sama 12-13 ini kebetulan tempatnya mas akik ini kalau cerita mitos nah ini cerita mitos barang siapa saja yang memelihara perkutut jenis begini nah itu wibawa terhadapnya itu akan naik ini cerita mitos tetapi itu pun lor oke harus diimbangi berdoa bekerja amal yakat memohon sama Gusti Allah cuman berhubung sekarang ini zamannya sudah maju nah makanya perkutut begini sebagian ada yang bilang katanya jenisian katanya silikon nah itu sih gara-gara zamannya sudah modern cuma kalau cerita orang dulu nah perkutut ini sangatlah bagus ya pohon sudah cukup sampai disini lor ya semoga bermanfaat buat kita semua salam santun ubi salam rahayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh